Salam anak-anak, ketemu dengan Pak Tarigan melalui video yang sederhana ini, yang singkat ini Pak Tarigan mau mengajari anak-anak menggambar tentang lingkungan hidup nanti kita mau membuat orang desa di lingkungan hidupnya di pedesaan tapi tetap kemanapun orang desa itu pergi pada saat ini tetap memakai masker oke, kita mulai ya anak-anak anak-anak menyiapkan spidol dan menyiapkan buku oke, sekarang kita mulai hewannya dulu ya hewannya dia punya apa? punya sapi misalnya, kasih dulu kepalanya ya, terus kasih hidung, mulut, mata terus dikasih apa, ini rahangnya, terus turun terus dikasih tanduk nah, terus dikasih telinga baru dikasih leher terus dikasih badan ya, terus turun sedikit kasih perutnya, jangan nutup sebelah kiri dan sebelah kanan jangan nutup ya terus yang di depan kasih kakinya yang di belakang ada lengkungnya ya, terus dikasih temennya tambah kecil ke bawah ya, terus kasih ekor garisnya dua kecil lalu ujungnya dikasih kayak daun nah, ini biasanya hitam nah, ini biasanya hitam terus, kasih kakinya temennya kasih kakinya temennya terus, kalau sapi ada ada sepatunya nah, terus kalau sapi yang dipelihara gak liar gitu gak dilepas ada biasanya dikasih kalung ada kerincin-kerincin gitu ya terus, disini ada pak taninya coba pak tani pakai sapi terus, ada kepala ada masker nah jangan lupa maskernya terus, kasih mata hitung mulut terus badan terus, kaki ya terus telapak kaki ada tangannya tangannya terus kasih nah, ada talinya itu dibawa terus ada kerahnya ya pak taninya kasih tancingnya nah, ini ada kantongnya celana pak taninya bawa bekal makanan di di tersep bisa kemana bisa terus dipisah karis kiri ke kanan nah kasih rumput ini lingkungan pedesaan ya tapi pak taninya memakai masker terus ada pondok ya ini bukan rumah tapi pondok anak-anak pondok itu gak ada temboknya terus dikasih nah ada pagernya nah terus pak taninya disitu ada tempat makannya ya dia bawa makan ada tempat minumnya juga nah terus disini ada pohonnya ini dihapus dikit atau gak dihapus gak apa-apa disini dikasih cabang ada burung ya namanya juga desa ya ada burungnya nah terus dikasih sayap kasih daun kasih daun kasih daun nah terus di desa itu banyak macam-macam ini ya ada taneman yang berbunga kasih daun kasih daun terus disini ada batu ya ini terus ini mungkin ada tempat minumnya sapinya anak-anak nah terus ini ada rumput tambah-tambahi ya oke sekarang gunung biar kelihatan kayak desa ya ini ada gunungnya nah terus kasih cemara terus kasih awan ya ada matahari ada awan ya terus ada awan lagi kelihatan sebelah sini oke udah jadi ya anak-anak oke anak-anak begitu tadi ya kita sudah sketch sketchnya cepat nanti anak-anak mau warna sendiri di rumah bebas yang penting yang penting ya boleh diwarna pakai komputer boleh boleh diwarna pakai crayon pakai apa aja boleh asal anak jangan keluar harus beli ini beli ini enggak ya anak-anak apa adanya dipakai oke sampai jumpa anak-anak salam salam sehat dari pak tarikan untuk anak-anak dan orang tuanya salam